Ya, sekarang saya kembali di kantor KKP di Gambir dan saya masih bersama Pak Edi Prabowo. Barusan Pak Edi bilang, ini banyak anak sekolah juga panggil biar dekat sama kita. Nah ini semuanya nih. Kalian dari mana? Maju sedikit. Dari sekolah mana? Dari SMA 4. SMA 4, tetangga ya. Ini SMA paling beruntung karena setiap hari Jumat dan kalau udah bazar kalian pasti diundang makan ikan kan? Betul. Makanya kelihatan sehat-sehat ini. Kamu sehat ya? Sehat-sehat. Oh ya, pintar-pintar semua ini kan? Iya, insya Allah pintar. Kenal gak ini di sebelah saya siapa? Kenal, Edi Prabowo. Oh oke. Mau salaman sama Bapak gak? Boleh. Oh boleh. Ya, terima kasih. Nah, kalian tuh coba yang cowok nih. Siapa Reza? Reza agak maju sedikit. Zah, kamu memang suka makan ikan atau kesini itu karena gratis aja atau gimana? Karena suka makan ikan. Oh, di rumah memang suka belanja ibu atau di rumah masak ikan gitu ya? Dari kecil, Pak. Dari kecil? Dari kecil. Oh, pantas agak gemuk ya, Pak. Makan ikan teri juga gak? Dia suka ikan. Oh, teri. Sama sama Pak Edi Prabowo. Sama. Kalau kamu atau mungkin yang lain, ingin menyampaikan sama Pak Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, apa yang menurut kamu mau cepat disampaikan atau segera mau lihat? Lebih banyak apa? Lebih banyak ikan-ikan di Indonesia tuh kan banyak nih, Pak. Ya, betul. Terus lebih diperbudayakan supaya gak guna. Soalnya ikan di Indonesia tuh enak-enak, Pak. Iya, ya. Wah, jadi menunya atau jenis makanannya bisa diperbanyak gitu ya. Oke, ya deh. Saya gak akan nahan kalian lama-lama untuk ke Somai, ke MPMP, dan Taiwan dan lain-lain. Silahkan lagi. Terima kasih udah bergabung di sini. Semoga terus bantu kementeriannya Pak Edi. Kampanyekan makan ikan di media sosial kalian. Segala macam ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, saya ngobrol lagi sama Pak Edi ya. Tapi kalau mau nongkrong sini gak apa-apa. Ya, boleh. Nah, Pak Edi, anak-anak muda seperti ini kan memang kita tahu mereka kemudian juga udah mulai mengenal makan ikan. Ini bagian dari semua yang kita harapkan dari kampanye makan ikan bersama ini, ini kan akan diteruskan. Biar generasi muda tuh tahu ikan itu baik dan penting bagi kita gitu, Pak. Ya, sebenarnya kalau kita lihat mereka ini sebenarnya sudah tahu. Ya. Tinggal aksesnya sampai ke ikan itu, pertama masih ada kesulitan. Ini yang kita harus terobos. Ya. Saya yakin semua orang tua pengen anaknya makan ikan. Ya. Tapi akses, kemudian mungkin masalah biaya. Nah, ini yang akan kita upayakan untuk sampai ke rumah. Ya. Jadi, kita juga dengan Menteri Sosial, Kementerian Sosial juga, Kementerian Sosial juga, Kementerian Komunikasi, mereka punya anggaran tambahan. Nah, ini lagi kita diskusikan bagaimana langkah-langkahnya. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana sampai ke rumah dan anak-anak kita makan. Ikan bisa yang segar, bisa yang olahan, yang penting sehat. Ya. Tadi ditanya tentang program-program yang tadi kan? Benar. Saya agak sedikit pindah dari Hari Ikan Nasional, sekalian tanya mumpung saya ketemu Pak Edi. Katanya, Bapak, menghentikan penenggelaman kapal, itu sebenarnya seperti apa? Gak ada, penenggelaman itu tetap harus ada, karena itu kan salah satu alat kita untuk menjaga kedaulatan kita. Setuju. Saya waktu itu menyampaikan, kita fokus juga di tempat yang lain, jangan hanya fokus di penenggelaman, penenggelaman, terus habis itu apa? Ya. Kapal sudah ditangkap, sudah dihukum, terus ditenggelaman, terus apa? Ikan kan harus ditangkap, ikan harus dimanfaatkan, ikan harus dibudidayakan, nelayan ini harus punya manfaatnya dari ini semua, inilah langkah-langkah. Karena metode penenggelaman itu sudah haknya negara untuk menjaga kedaulatannya. Jadi saya tidak mungkin menghentikan ini. Namun kalau ada yang sudah kita kejar, dia masih sudah menyerahkan diri, ya kita putus dengan pengadilan. Seperti kemarin, dua hari yang lalu kita menangkap kapal asing di perairan Bitung, sudah ketangkap, sudah menyerahkan, gak perlu ditenggelamkan. Biarlah pengadilan nanti yang memutuskan. Semua penenggelaman itu pun tidak serta-merta kita yang lakukan, karena harus ada surat dari pengadilan. Pengadilan memutuskan baru diapakan, dimusnahkan berarti ditenggelamkan. Nah ada juga, kalau mereka kita tangkap, mau kita sinyalir dia penyelundup, atau dia kapal penangkap ikan ilegal, kita kejar, dia lari. Baru kita, itu pun harus kita peringatkan dulu, baru kita lakukan. Jadi masyarakat jangan punya pemahaman bahwa hanya ditangkap, belum tentu ditenggelamkan, tapi semuanya berdasarkan pengadilan. Semua berdasarkan hukum. Tadi kan ditanya juga tentang peraturan ini, program yang saya lakukan ini sebenarnya program melanjutkan apa yang dilakukan Bu Susi. Yang baik-baik akan kita teruskan, yang tidak baik kita perbaiki. Kalau sudah diperbaiki gak bisa, ya kita cari alternatif lain. Ada program-program lain tentang aturan-aturan yang mungkin banyak masukan dari para pelaku usaha, asosiasi, masyarakat juga merasa kesulitan. Baik itu di koral, karang-karang yang mereka ini berbudidaya, kemudian juga di sektor budidaya ikan, kepiting, ukuran adanya baby lobster yang sekarang menjadi permasalahan juga, ukuran kapal, dan semua jenisnya. Termasuk waktunya izin kapal ini terlalu lama, banyak hal yang harus kita perbaiki. Semua pelan-pelan akan ditinggalkan, dan nanti akan ada win-win solusian demi kemajuan perkanan dan kelautan. Yang hidup, jangan hanya salah satu, harus semuanya hidup. Yang kecil kita lindungi, yang besar kita harus jaga juga, supaya mereka saling sinergi. Kesinergian inilah yang akan membuat kekuatan yang tidak bisa kita kalahkan. Sebagai misal, kita penjaga laut kita, kita punya pengawas sumber daya kelautan, PSDKP. Kita harus perkuat mereka, jangan kita curigai bahwa mereka ini. Kalau ada yang curiga kan kita bisa kontrol langsung, kita tindak gitu kan. Saya percayalah, segala sesuatu berkaitan dengan Pak Edi Prabowo, pasti untuk merah putih, jadi untuk masyarakat, nelayan pasti pelaku-pelaku yang dari bawah mudah-mudahan akan merasakan. 5 tahun ke depan, insya Allah ya Pak. Nelayan harus dilindungi. Pengawas-pengawas laut itu jangan menganggap nelayan musuh. Nelayan dilindungi, tapi pengawas laut ini harus ditakuti buat musuh-musuh yang akan mencuri ikan. Inilah sinergi yang kita harapkan. Pak, bagian akhir dari ngobrol kita, kita udah disiapkan bakso ikan nih sama teman-teman. Bapak Dirjen, nggak ada. Bapak Dirjen dan Ibu, mohon maaf nih, disediakannya cuma dua, terus saya lagi yang dikasih. Bisa suapan-suapan nih. Coba rasain Pak, ini UKM-nya bilang khasnya adalah kuahnya karena kaldu ikan. Enak banget. Bukan main ya Pak. Kalau tadi sudah warga yang menyicipi. Ini makannya serius loh, ini makannya serius nih. Saya serius, dan rasanya bukan main. Iya. Nah, dekor. Mudah-mudahan Pak Dirjen sama Ibu nanti bisa ngerasain. Emang terasa beda sekali. Ini kita jadi kulineran sama Pak Edi Prabowo ya kan, dari ngobrol yang serius-serius. Ini yang gede, yang gede. Iya. Tepuk tangan dong buat suapannya Pak Edi ya. Tinggal ditambah ikan teri kayaknya ya. Nah, pelaku-pelaku UKM seperti ini Pak juga akan terus dikembangkan dan diperbanyak. Enggak cuma di Jakarta dan sekitarnya ya Pak ya. Lager. Lager ya. Eh, tidak hanya itu Mas. Ini ada rumput laut. Baik ini, ini apa namanya? Terima kasih Pak. Ya, rumput laut ya. Ini namanya, apa sih namanya ini? Ini yogurt rumput laut Pak. Yogurt rumput laut. Iya, betul. Jadi luar biasa. Jadi ini sudah macem-macem yang dibuat. Dan ini semua binaannya KKP Pak. Ini udah seluruh Indonesia nih Pak Dirjen dan semua. Ini seluruh Indonesia ada hal-hal semacam ini. Oh, oke. Ya mudah-mudahan ini makin terus berkembang. Mengembangkan semua. Nanti aja ke pesinya. Aduh. Oke. Pak Edi Prabowo. Gak ada yang lain. Biar Pak. Biar Pak. Ibu, saya... Ah, saya titip aja sebentar. Karena saya mau pamit dulu dari Pak Edi. Pak. Masih banyak. Gak ada yang lain Pak. Titip nelayan dan seluruh pelaku UKM untuk kelautan berikanan. Masyarakat harus merasakan ini semua. Selain bahwa kita menjaga kelautan laut kita. Itu pasti juga akan dijaga Bapak. Pak Dirjen semua. Selamat bertugas. Mudah-mudahan Pak Menteri yang mengerti banyak hal ini. Berarti saya yang terlalu ngerti. Yang ngerti ahlinya ini. Benar. Ini para Dirjen. Dan ini masih banyak lagi yang ahli-ahli. Ini di belakang-belakang ini. Ya. Pegawai-pegawai kita otaknya luar biasa. Itu. Karena banyak makan ikan. Saya sudah survei IPK-nya di atas 3,2 rata-rata. Oh. Kan main ya. Tepuk tangan dong buat Bapak-Bapak semua. Dan dari kampus-kampus terkenal. Terbaik di Indonesia ya. Harus kita ajari bagaimana bisa melayani lebih baik lagi. Amin. Mereka perlu pemimpin. Jadi kita harus jadi pemimpin yang baik bagi mereka. Baik. Saya Pak. Atas nama Sapa Indonesia Pagi dan Pemirsa-Nya. Juga Kompas TV. Terima kasih untuk waktunya. Selamat pekerja. Terima kasih Mas Bayu. Sukses Pak. Kita dampingin terus untuk kemajuan laut dan perikanan Indonesia. Amin. Kita kasih salam ya Pak. Buat pemirsa Sapa Indonesia. Saya kembali ke studio. Timi Glory. Silahkan kembali ke Anda. Terima kasih.